Selamat pagi, semoga olahraga menjinjirkan kaki seperti yang saya tunjukkan ini menggunakan ujung kaki gerakan ketika kita dalam melakukan pelat kita bisa menggunakan taruh kaki, mundur sedikit baru kita lakukan ini kenapa isi mundur sedikit itu adalah untuk mencari ancang-ancang atau istilahnya di yang tepat antara jangkar baik-baik jangan lakukan gerakan menggunakan kaki lurus dan terdengar suara dari kait yang terhentak akan menjadikan motivasi atau semangat tersendiri untuk melakukan pelatihan selamat pagi, semoga selamat pagi semoga selalu lompat yang sehat oleh pihak berita semua keluarga hari ini tanggal 22 Jumlah hari 23 pada jam 10 pagi saya kembali berbagi pengalaman mumpung saya masih dalam keadaan kondisi sehat-sehat karena manfaat daripada olahraga menjinjirkan kaki seperti yang saya tunjukkan ini menggunakan ujung kaki sangatlah menjerut pengalaman saya bermanfaat kita jenjirkan kaki dan pada akhirnya kedua ujung kaki tersebut menyentuh ke tanah saya rasa dekatkan posisinya agar lebih jelas melakukan gerakan secara rutinitas dengan senam yang saya namakan senam alfabeta fungsinya sangat akurat sekali lagi sangat akurat ketika melakukan gerakan tenangan dengan kaki lurus yang mengenai latihan kita saat bergerak ke sini rasakan otot-otot pada pinggang pinggul otot-otot paha dalam keadaan sejajar setelah itu kita naikkan kaki sedikit namun ujung kaki baik yang kanan dan kiri selalu menyentuh ke tanah bertahanlah ketika merasa pegal ataupun merasa nyuri-nyuri pada pinggang dan sebagainya posisi kita kontrol terus pada otot-otot pinggang pinggul dengan gerakannya sejajar pasti sekali baru kita bungkukan untuk melakukan senam alfabeta yang saya sering post di channel youtube yang sangat sederhana banyak video yang sudah saya coba untuk berbagi pengalaman sekali lagi teman-teman kerabat karena ini saya rasakan fungsi manfaatnya adalah sangat-sangat efektif maka sangat sayang kalau hal ini saya tidak dokumenkan dalam bentuk video dan juga saya gunakan sebagai memori kenang-kenangan kehidupan di saat yang bahasanya dikatakan masih berprofisi atlet sekitar umur 20-21 tahun sekiannya dan sekarang hari ini saya berumur 61 tahun adalah terimpirasi sekali untuk membuatkan suatu dokumen atau berbagi pengalaman kepada teman-teman kerabat semua yang seyogianya ketika berprofisi sebagai atlet atau berprofisi menyenangi atau menggeluti olahraga bela diri dengan menggunakan kerakan tentu ketika menjulurkan kaki kita sebut dengan menenang dan ketika melakukan kerakan juluran tangan kita sebut dengan memukul nah hal ini saya dokumenkan untuk menjadi suatu kenangan secara pribadi dan kalau hal ini juga berguna untuk hal banyak ya bersyukur kalaupun tidak hal seperti sekarang ini merupakan dokumen yang betul-betul sangat berguna ketika saya duduk ketika kita sedang diam melihat youtube ataupun membuka channel kita nah teman-teman kita kembali ke poin narasi yang saya akan bawakan dalam penggunaan apa yang saya sampaikan tadi di depan alfabeta ini di saat melakukan kerakan menjulurkan kaki dengan posisi tadi inilah lentingannya lentingannya saya tunjukkan dengan tangan ini sangat bermanfaat hentakan jadi ujung kaki yang di bawah jadi tersebut akan mengenai sasarannya baik itu di media samsak kita mulai dengan posisi ini jadi arah kaki yang kiri kita ajukan karena kita gunakan hentakan dengan kaki kanan kita ulang lagi dengan posisi yang berbeda satu yang di depan kanan di belakang dengan angkatan sekian baru kita melakukan hentakan ke depan dapat diperhatikan dari posisi sejajar paha tersebut atau lutut setelah di sejajar dengan pinggang baru dilakukan hentakan saya lakukan gerakan dengan memutar video lambat agar memiliharkan garis putih yang saya sampaikan tadi tersebut adalah posisi sejajarnya paha dengan kondisi kita akan mulai mengarahkan tenaga atau melepaskan tenaga sepenuhnya dengan power pull pada arah depan teman-teman perhatikan ada suara suara dari hentakan pakaian yang saya gunakan dan tentunya celana panjang tersebut kalau hal tersebut powernya tidak besar ataupun hentakannya tidak benar tentu hal suara tersebut tidak akan terdengar nah inilah asiknya ketika melakukan gerakan menggunakan kaki lurus dan terdengar suara dari kait yang terhentak akan menjadikan motivasi atau semangat bersendiri untuk melakukan pelatihan lakukanlah gerakan berkali-kali tentu hal ini akan terasa atau terpeda paha pinggang pinggul akan menjadi pegal dengan melakukan gerakan sekian kali saja saya sudah terasa atau terpeda paha pinggang pinggul menjadi sesuatu yang berbeda ya tentu juga agak kepayahan dan itulah fungsi yang sangat akurat dapat yang saya rasakan untuk menjinitkan kaki kita ulang lagi angkat dan baru kita hentakan diselurus-elurusnya melakukan pawel pull ke depan ketika pakam tersebut teman-teman sudah dapatkan akan menjadi suatu kebiasaan atau rutinitas kesenangan tersendiri saat melakukan pelatihan menggunakan gerakan kaki saya pikir cukup mempunyai suatu gerakan mungkin satu dua atau tiga macam gerakan yang diperdalam secara terus-menerus namun menjadi suatu keyakinan penuh terhadap gerakan ketika kita akan keluarkan teman-teman ini adalah fase kedua dalam melakukan pelatihan tadi kita bisa menggunakan gerakan maju-mundur setelah melakukan takan taruh kaki mundur sedikit baru kita lakukan ini kenapa isi mundur sedikit itu adalah untuk mencari ancang-ancang atau silahnya ke posisi yang tepat antara jangkar baik kiri dan kanan saat melakukan hentakan ke depan itulah gunanya maju-mundur kayak tadi kapan kita maju kapan harus melakukan langkah mundur tergantung dari situasi dan kondisi saat kita melakukan gerakan tersebut secara legitimitas kembali hal ini memanglah tidak mudah tidak terlalu gampang juga tidak terlalu sulit juga namun dilakukan suatu keinginan tekan niat yang tinggi untuk terus melakukan gerakan menerasi untuk di belakang saya ulang berkali-kali video yang saya buat akan laksan dengan yang lain selamat menerima melakukan gerakan gerakan pukulan ditambah dengan paris senang hanya lurus hanya saja arahnya inilah endingnya melakukan gerakan setelah 1,2,3 melakukan gerakan pukulan ditambah dengan paris senang melakukan gerakan tenangan nah tenangannya lurus hanya saja arahnya melakukan gerakan tenangan nah tenangannya lurus hanya saja arahnya dan ini saya ambil melakukan gerakan setelah memutar ini posisinya sekarang yang tadi itu dan bisa atur sendiri ketika pakam ataupun secara teorinya kita sudah pegang ya silahkan tambah dari organ kubuh kaki kita gerakan tenangan di samping dan juga gerakan tenangan lurus ke depan tadi ini untuk gerakan memutar saya ada beberapa video saya duplikasi agar lebih memperjelas saat memberikan narasi ini gerakannya saya ulang berkelit-kali gerakan dengan pelan tenangan samping tenangan lurus tenangan lurus ini sangat akurat sekali dapat diperhatikan gerakan lentingan di lutut itulah salah satu fungsi kegunaan daripada senang alpha beta yang sering siap pos gerakan jadi cukup berfungsi sekali kegunaannya sangat efektif ketika akan bergerak meluruskan kaki melentingkan kaki di paha totor paha dengan pinggang pinggul teman-teman sekilas untuk kegunaan tersebut saya dapat sharing di pagi hari seperti itu banyak banyak yang lainnya inilah endingnya melakukan gerakan setelah 1,2,3 melakukan gerakan pukulan ditambah dengan tersebut tersebut